Kuasa hukum AKBP Dodi Prawiran Negara membantah keras pernyataan irjen polisi Teddy Minahasa yang mengaku tidak terlibat kasus penjualan barang bukti 5 kg sabu. Selengkapnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum AKBP Dodi Prawiran Negara Adril Fiari Purba. Selamat sore Mas Adril. Mas Adril setelah Teddy Minahasa kemudian mencabut BAP. Mereka mengklaim bahwa barang bukti 5 kg ternyata masih utuh di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi, bahkan dilengkapi dokumen resmi dari Kejari Bukit Tinggi. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau mencabut BAP memang saya tidak seharusnya menanggapi. Kalau berdasarkan pasal 52 KUHAP, kita penang-penang kemacara pidana, memang seseorang tersangka dan terdakwa dalam peranah penyidikan dan di pengadilan berhak memang untuk memberikan keterangan secara bebas. Tapi bukan berarti tidak ada resiko, kan ada resiko. Namun sampai hari ini saya tetap berkeyakinan teguh terhadap semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh klien-klien saya dalam BAP ketika saya mendampingi dalam berita cara pemeriksaan. Dan di situ jelas bahwa tidak bisa dipungkiri, Pak TM jelas memerintah Pak Dodi, klien saya, untuk menyisihkan. Dan di situ juga Pak Dodi sudah berusaha mengulur-ngulur waktu, namun tetap didesak dan akhirnya juga karena Pak Dodi sampai hampir sebulan itu mengulur-ngulur waktu dan pada akhirnya dia, Pak Taya, memerintahkan untuk menghubungi Linda untuk dibawa ke Jakarta untuk dijual. Baik. Mas Adril, jadi terkait dengan 5 kg sabu yang katanya ini masih tersimpan utuh di Kejari Bukit Tinggi. Ini memang benar begitu apakah Anda juga sempat mencoba mendalami dari klien Anda terkait hal ini? Jadi kalau gini Mbak Jaki, kalau memang dia bilang, Pak TM bilang melalui pas hukumnya bahwa ada barang bukti yang disimpan di Kejaksaan, memang benar gini, untuk yang disisihkan itu, objek perkara ini itu adalah 5 kg yang di dalam 35 kg. Kan sebenarnya begini, ini masalah sebenarnya berawal dari... Berarti yang dalam yang dimusnahkan begitu ya, bukan yang disimpan. 1,9 kg, kan dibilang selisihnya ada 1,9 kg. Ya kan, 39,5 dan 41,4 itu kan masalah berat bersih dan berat kotor. Berat bruto dan berat neto, kan gitu. Saya sudah gali keterangan juga melalui pendidik bahwa berat bruto itu berat kotor ditimbang dengan plastik-plastiknya gitu loh. Kalau berat neto, itu bersih narkobanya, sabunya gitu loh. Jadi kalau dibilang hilang 1,9 dari awal itu tidak benar. Itu masalah berat kotor dan berat bersih. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Dodi ke Pak Tayam melalui chat WhatsApp. Di situ dibilang, izin jenderal, kami lampirkan, berikut kami lampirkan, dokumen berat bersih dan berat kotor narkobanya. Pakai yang mana jenderal kan gitu. Kami sudah buat sepanduk 39,5 kg untuk rilis jenderal. Kata Pak Tayam langsung balas, pakai yang berat kotor saja mas. 41,4. Pak Dodi langsung menyampaikan, baik jenderal kami ganti sepanduk kembali. Jadi Pak Dodi langsung ganti lagi sepanduknya. Nah terus mengenai yang 5 kg yang ada dalam jaksa, saya sudah cari datanya dan saya sudah mendapatkan datanya dari tim saya yang sudah kesana, sudah cari data bahwa nilai sebenarnya itu bersihnya 39,3 kg. 39,3 sekian-sekian gitu. Dibulatkan menjadi 39,5. Dan yang menjadi bukti di pengadilan itu, yang sampai sekarang itu 4,3, bukan 5 kg. Salah itu. Saya sudah dapat datanya, sudah saya berani aduh data. Itu 4,3 kg. Ada sudah memiliki bukti-buktinya begitu ya. Ada, saya punya, saya pegang semua. Oke, baik. Baik, Mas Adril. Mas Adril, Anda masih bersama kami? Baik, Mami, saya tampaknya ada kendala komunikasi. Mas Adril. Baik, sayang sekali koneksi kami bersama dengan kuasa hukum dari AKBP, Dodi Prawiran Negara, Adril Viari Purba. Mengalami kendala, pemirsa. Kita akan ke informasi lain. 선an.